Halo nama saya Ariesa Pandanwangi, saya dipanggil oleh mahasiswa saya adalah Ibu Esa. Saya berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Saya selain sebagai dosen, berkiprah sebagai seorang perupa dan karya-karya saya ditampil di ruang publik baik di Indonesia ataupun hasil kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri. Selain itu juga saya sebagai founder atau yang mendirikan salah satu komunitas yakni Komunitas Dua-Dua Ibu bersama para kolega saya. Air memberikan inspirasi dalam proses saya berkarya. Keseharian saya dimulai dari ruangan ini, dari dapur saya. Objek-objek yang ada dalam keseharian saya, dari buah, baik itu serbet, itu bisa dipindah ke atas kertas ataupun ke atas kain. Posisi seni saat ini kerap dikaitkan dengan keseharian yang banyak mencuat menjadi produk karya seni. Salah satunya adalah karya seni saya ini yang kemarin dipamerkan di Bentara Budaya Bali. Yang menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari saya yang saya jalani. Dimulai dari saya bekerja di dapur, kemudian saya berangkat ke ruang kantor saya, kemudian juga saya ketika pulang saya melewati taman-taman hijau berbunga karena saya tinggal di daerah wisata. Salah satu karya penelitian saya yang menghasilkan karya penciptaan ini adalah mengangkat cerita legenda budaya Sunda dan budaya Tionghoa. Jadi saya berkolaborasi dengan kolega saya dari Fakultas Teknik. Hasilnya adalah saya dapat menciptakan satu karya seni yang memvisualisasikan 12 karya seni lukis yang merupakan simbol dari 12 bulan dalam kehidupan manusia. Hal ini diperlihatkan dengan gerakan naik turun yang dihasilkan dari teknologi mekatronika. Gerakan naik turun ini merupakan simbol dari kehidupan manusia yang terus bergerak. Karya seni instalasi ini dapat bergerak secara periodik dengan dikontrol oleh mikro kontroler yang menggerakkan 12 motor dalam formasi berbentuk lingkaran. Bereksplorasi melalui air akan menghasilkan banyak gegasan dalam menghasilkan ide-ide kreativitas untuk berkarya seni. Terima kasih telah menonton!